Intro Terima kasih buat teman-teman Udah hadir di kegiatan Nyuara Nyuare Di sore hari ini Dan kita juga sedang live Berlangsungnya live Mural dari Likmin dan Adui Logo kopi kawan Dan nantinya juga kita bakalan launching Pangkalan kawan Ojol Ojek online Jambi Jadi buat teman-teman tetap stay terus Di Nyuara Nyuare Dan terima kasih sekali lagi untuk Ketua Koni yang udah hadir di kegiatan Nyuara Nyuare Dan tentunya Untuk kopi kawan Cireng Soja, Green Seek Yang mau Pesan-pesan boleh Bang Budi Baju langsung disitu Bang Oh langsung Muyet Radio bakalan berpoment juga Dan sembari itu nanti juga kita bakalan ada talk show Tentang kopi dan lingkungan yang nantinya Moderatornya oleh Nopi Terus ada juga Bang Ginda Dari Walhi Terus nanti owner dari kopi kawan Bang Rison Dan sekali Terima kasih juga Untuk Keluarga Bang Ibeg Bapak Weh pak Tenggu lagi kita pak Sama datang juga bapak Sekali lagi Saya mau dengar Mana semangatnya teman-teman Jabe Luar biasa Hari yang cerah ini Kita berkesempatan hadir disini Dalam kegiatan Nyuara Nyuare Dan nantinya Sebentar kita bakalan ada performance Dari Miradio Dan mungkin Kita bakalan ngobrol-ngobrol Sama ini Ah iya Yang mau cicik-cicik kopi kawan Ada kopi kawan tester Di Di Tendak budnya Kopi kawan yang mau cicik-cicik Dan kebetulan itu Bang Budi Kopi kita jambi bang Nah jadi memang Niat si owner Kenapa ngambil Bahan kopi daerah Kita jambi barat Untuk Keberlangsungan masyarakat itu sendiri Itu Jadi Tidak ngambil dari Tenggulak Tenggulak ngambil basting bang Pas sampai di Di pasarnya Rupanya bisa diproduksi Nah itu kesiannya Kawan-kawan masyarakat yang nanam kopi Ayo mungkin langsung Bang Budi Mau nyampaikan sedikit Sepatah kata Untuk sore hari ini Dinyuara nyore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eee 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 Terima kasih sudah memberikan Eee Eee Kami Waktu Untuk bersapa Bersama anak-anak Adik-adik Milenial Kami Eee Selaku Khususnya di Eee Masyarakat Jambi Sangat Men-support Atau Sangat bangga Dengan Apa yang dilakukan Teman-teman Kopi kawan Yang Bisa membawa Kopi Jambi Asli Mungkin untuk Di tarap Provinsi Jambi Dan Insya Allah Tadi bincang-bincang Dengan Bang Ismet Mudah-mudahan Bisa Eee Menyebar Keseluruh Nusantara Indonesia Untuk kopi kawan Sendiri Alhamdulillah Memang tadi Sudah dicicip-cicip Sangat-sangat Wenak Dan Saya yakin Dengan Posisi Kopi kawan Di sini Di pinggir jalan Terus Disampingnya ada UIN Mudah-mudahan Kopi kawan Ya bisa Dinikmati oleh Masyarakat Kota Jambi Baik Perkenalkan Nama saya Budi Setiawan Dan Saya selaku Ketua Koni Provinsi Jambi Dan Saya di sini juga Diberikan Kesempatan Untuk Perkenalan Dan Alhamdulillah Hari ini Kami Khususnya saya Siap Men-support Dan akan Mengajak Teman-teman Masyarakat Kota Jambi ini Untuk Hadir di sini juga Jadi sudah Bincang-bincang Sama Bang Ismet Kita ada Lapangan Bola Koni Itu kan Chatnya Sekarang Sudah Agak kabur Dan Insya Allah Di bulan Mungkin tahun ini Kita akan Mengadakan Semacam Kompetisi Untuk Membuat Gambar Nanti itu Di Akan kita Adakan Hiburan juga Termasuk Sponsornya Kopi kawan Teman-teman Ojol Grab Terima kasih Hadir di sini Dan Saya yakin Dengan Adanya Kopi kawan Khususnya Di Kota Jambi ini Kopi Jambi Akan Bisa Menikmati Oleh Masyarakat Khususnya Kota Jambi Dan Tidak menutup Kemungkinan Mudah-mudahan Kopi kawan Kopi bubuk kawan Robusta 100% Yang berasal dari Wilayah Barat Ini akan Bisa dinikmati Oleh masyarakat Di seluruh Indonesia Terima kasih Sekali lagi Sukses buat Bang Ismet Ibang Rison Ketum Hibmi Bang Dodi Teman-teman Semuanya Anak-anak Mahasiswa UIN STIKOM Terima kasih Sudah Meramaikan Acara ini Khususnya Jack TV Terima kasih Mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Yang jelas Saya pribadi Sangat Men-support Dengan kegiatan-kegiatan Anak muda ini Yang memang Sangat positif Untuk kita semua Demikianlah Wabilahi topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan next Kita langsung Di persemian Pangkalan Ojol Kawan Buat Owner Dan brand BA nya Kopi Kawan Untuk maju ke depan Dan abang-abang Skut Dipersilakan Maju ke depan Dan juga Buat teman-teman Kita sedang berlangsung Moral Dari Aadwi Dan Lidmin Oke Inilah keluarga Cemarah Bambang Disini Bambang Abang Disini Bambang Oh Perwakilan Berdiri depan Salah satu Maju ke depan Yang Yang Mewakilkan Inilah Persemian Ojol Kopi Kawan Semoga Kopi Kawan Bermanfaat Untuk masyarakat Jambi Tentunya juga Petani-petani Kopi Yang ada Di buluan Jambi Barat Oke Oh iya Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Diga Oke Oke Tutup Abang-abang Dari 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 Langsung Tangan-tangan yang Tersenggo 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 Dari Hati Jiwa yang Hijah Kau Wangi Semberban Warna hitammu begitu inti Berdemak menikum di pagi hari Di siang hari hingga sore malam pagi datang lagi Kau begitu setia menemani hariku Kau bawa mata dunia tertuju kepadamu Bulu hilir kopiku Bulu hilir kopi kawanku Terima kasihku untukmu petani Terima kasihku untukmu barista Terima kasihku kucapkan Untukmu petani Bulu hilir kopi kawanku Kopi kawan tiada lawan Kopi kawan tiada lawan Sore ini saya lada hanya Kawan, hey tepuk tangan buat kita semua Kopi kawan tiada lawan Oke, terima kasih 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 Semakin Semakin Terima kasih Hippie Provinsi Jambi Kasih Bang Radir Seperti apa Perjalanan Kopikawan Kopikawan kalau Usianya mungkin Belum sampai Satu tahun Dan kami berasal dari Sebuah kabupaten Dari buluan sungai Batanghari Namanya Sarolangun Sampai Ke Kopikawan Sebenarnya kami sudah melakukan perjalanan Dari 2019 Kami berusaha mencari Solusi seperti apa Para petani Kopi Terutama yang ada di Batang Asai Di Merangin maupun di kerinci Untuk Seperti apa menyerap produksi Hasil pertanian mereka Nah Beberapa hal kami lakukan salah satunya Mendirikan bah teraka Katolistiwa Indonesia Sebagai perusahaan kami Kemudian Bahtera Coffee and Roastery Sebagai produk pertama kami Yang pada akhirnya kami tangkap bahwa Oh ternyata permasalahan yang harus kami selesaikan lebih besar Makanya kami dirikan lah Nama produknya Kopikawan Jadi sebenarnya Bang Ibang berpikir bagaimana cara untuk menyelesai persoalan Untuk menyerap hasil produksi petani kopi Nah teman-teman Sebenarnya kopi itu kalau di dunia aktivis lingkungan Itu adalah produk yang hijau atau produk lestari Kenapa? Karena kopi itu hanya perlu 40% cahaya matahari Jadi dia perlu pohon-pohon yang lain Atau dalam jangka waktu yang panjang Butuh pohon-pohon yang lain juga untuk digantikan Jadi dia tidak akan menghancurkan atau menghabiskan hutan Begitu Nah lanjut lagi nih Bang Sebenarnya Kontribusi Kopikawan Untuk upaya pelestarian lingkungan itu seperti apa Dan saya penasaran Sebenarnya dalam proses itu ada gak sih? Karena saya sebaik rumpuan nih Menyerap Karena kita tahu ya Kalau budaya patriarkal Yang siper itu eksploitatif Kadang-kadang mendominasi dan membuat Perbedaan antara perempuan dan laki-laki Dan banyak juga Sebuah sistem produksi itu tidak Memberdayakan manusia secara setara Silahkan Bang Ini baru berapa hari yang lalu Saya juga diwawancara sama Bang Adi Dari Pro 1 FM ya Maksudnya Apa namanya itu? Kelihatan itu? Apa namanya? RR itu ya? Apa namanya? Masalah gender? Apa gitu namanya? Dari KemenQ ya programnya Nah Menjawab pertanyaan tadi Insya Allah kalau dari berapa persen ya? Kayaknya melebihi alokasi legislatif lah Kalau legislatif kan 30% Ya gitu ya 30% wanita Nah tapi Di kopi kawan sendiri Wanita itu punya peran yang Salah satu yang paling penting Salah satu yang paling penting Sebelum kita masuk ke tahapan Sangrai kopi Nasib kita ditentukan sama ibu-ibu sebenarnya Karena mereka sebagai sortisi akhir Kenapa kita pilihnya ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu punya ketelatenan Punya ke Apa namanya itu? Keuletan Ke gigihan Dan ketelitian Nah itu kenapa kita Sangat bergantung Produksi kopi kawan Itu sangat bergantung dengan Tangan penuh cinta dari ibu-ibu Yang mensortir kami Bahkan mereka sebagai Pensortir terakhir Nah terakhir artinya penentu Seperti apa kopi ini akan Melolos seleksi Apa di QC atau tidak Jadi Itu di kopi kawan sendiri Kemudian Di petani pun Sebelum kopinya Kita terima Di pabrik kopi kawan Di tahapan Apa namanya Pasca panen pun Ibu-ibu juga menentukan Mereka menentukan Seperti apa Kualitas kopi ini tadi Jadi kami pikir Tenaga ibu-ibu Maupun peran ibu-ibu Itu sangat menentukan Kualitas kopi Yang ada di Indonesia Saya pikir Semua prosesor kopi Maupun semua Fabrikasi kopi Sepakat Apa namanya Hutan tanaman industri Kemudian alih fungsi Dari kawasan hutan Menjadi perkepunan Dan juga sampai kepada Perambahan Oleh Oknum Dan juga Penambangan emas Tanpa izin Sepertinya Nah itu yang Kalau kita lihat Faktor-faktor besar Yang menjadi Apa namanya Faktor terbesarlah Untuk dalam Perusahaan lingkungan Yang ada di provinsi Yang ada di Moskawasan hutan Itu transmigrasi Atau misalnya Sertifikan secara sah Yang diberikan oleh rakyat Nah itu Ditimpakan lagi Dengan izin-izin HGU yang diberikan Dari pemerintah Nah ini kan menjadi PR besar nih Untuk kita semua Dan wali Sampai saat ini Masih mendampingi Isu-isu Dari sektor Konfiks Sampai daya alam Seperti itu Kemudian juga Kita sedang melakukan Advokasi Dari sektor pertambangan Nah sektor pertambangan ini Bukan berarti Kita untuk menolak Pembangunan ya Kita tidak Tidak katakan Bahwa pembangunan itu Salah segala macam Cuman pengelolaannya Yang harus diterhatikan Nah seperti Di daerah Sarolangun Itu kan Banyak tambang emas ya Soalnya tambang Tambang batubara ya Nah kita bukan Bicara tentang Menolak Tambang Tambang batubara itu Ya ada Positifnya Masyarakat di sekitar Tambang mendapatkan Apa namanya Income secara ekonomi Cuman kan kita tidak Boleh mengesampingkan Terkait dengan Kerusakan Kerusakan Alam yang terjadi Misalnya Perubahan Bentang alam Itu pasti yang pertama Kemudian yang kedua Perusakan ekosistem air Saat ini kita lihat Di tambang-tambang Yang ada di Sarolangun itu Di tambang batubara Kita mulai lihat Tidak ada lagi RMPC dipakai Nah itu yang harus Kita perhatikan Dengan apa? Dengan mengawal Regulasi yang sudah ada Nah kalau temuan kita itu kan Kalau di sektor pertambangan itu Di undang-undang Merubat itu sudah jelas Adanya reklamasi Nah sekarang Masih banyak Perusahaan ya Tidak boleh sebut ini ya Sebuah perusahaan Masih banyak perusahaan Yang belum melakukan Wajib reklamasi Nah itu kan Hanya di Sarolangun Terjadi juga di Tepuk Terjadi juga di Batang Hari Nah mungkin itu Saya tuh Pernah ke Lubuk Bangkar ya Tadi saya sudah cerita Sama Bang Ismet Untuk mendampingi Petani Kopi Oke Saya Perkenalan dulu Nama saya Anissa Fitri Saya dari Beranda Perempuan Jambi Oke Sepengamatan saya Selama saya kurang lebih Mendampingi Empat bulan Di sana ya Petani Kopi Jadi memang Bicara soal Kopi dan Perempuan dan lingkungan Memang pada praktiknya itu Walaupun kata Abang Ibang tadi Perempuan itu Penentu Kualitas Akhir Kopi Yang kita minum ya Tapi pada Faktanya Apa namanya Perempuan itu Tidak dilibatkan Dalam proses Penentuan harga pasar Bang Semisalnya Iya Bang Semisalnya Perempuan itu Bekerja di lahan Kemudian Juga di pasca panen Kemudian Di Segala macam Urusan lahan Dan pasca panen Tapi dia tidak Dilibatkan Di penentuan harga pasar Kayak gitu Nah Jadi yang menentukan Harga pasar itu Adalah tengkula Adalah Apa namanya Hayalan dan impian kami lah Dengan hadirnya Kopi kawan Di sekiling Dari kopi kawan itu Nanti akan lahirlah Lingkungan yang asri Lestari Dan masyarakat yang Apa namanya itu Sejahtera Ya ini bukan partai Tapi Oke Pertama tadi Terkait dengan Wanita Dilibatkan Dalam penentuan pasar Oke Kalau yang saya tahu Memang di Batang Asai Khususnya Memang belum banyak Ibu-ibu Dilibatkan Dalam Rantai pasar Bahasanya ya Itu ya Dalam transaksi Nah Kalau saya boleh jawab Terus terang Saya pun masih belum Bisa Menemukan Benang merahnya Sebenarnya Dari 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 Permasalahan ini Cuman Kalau tadi Yang lebih saya Soroti Terkait dengan Apa namanya ini Tengkula Nah kalau saya boleh Izin sharing Mohon maaf nih Mungkin bakal banyak Yang menentang Pertanyaan saya Sori hari ini Cuman saya pikir Dari pengamatan kami Dari Bahtera Kopi and Rosteri Dulu kita pernah Apa namanya nih Pernah melakukan Percobaan Di Jangkat Kabupaten Merangin Untuk melakukan Apa namanya ini Prosesor Pasca panen Bukan Khususnya di Danau Pau Nah Di Dalam perjalanan itu Kami akhirnya Menemukan Sebuah Bukan permasalahan Tapi sudut pandang Barulah Dimana Selama ini Tengkula itu kan Dimusuhi Banyak orang yang Memusuhi Tengkula Bagaimana caranya Tengkula itu Rantai mata Mata-rantainya harus Diputus Nah Pertanyaannya Gitu kan Kalau kemarin Holy Wings Menuntut Kalau ribuan Karyawannya itu Mau dikemanakan Kalau Holy Wings Ditutup gitu ya Cuma pertanyaannya Itu Holy Wings ya Yang bikin kita ketawa Gitu kan Pertanyaannya selanjutnya Ada berapa ribu Tengkula Yang mau kita matikan Bisnisnya Iya kan Makanya kami mendapatkan Sudut pandang baru Bahwa Sepertinya Pemerintah Tidak cukup Untuk membina Para petani saja Tapi bagaimana Meningkatkan Kualitas bisnis Dari seorang Tengkula Kalau saya Membahasakannya Bagaimana Memperkaya Para Penghubung Memperkaya Para Tengkula Dengan cara apa Mereka harusnya Dilibatkan untuk Menjadi Prosesor yang Lebih tinggi Atau yang lebih Ke hilir lagi Karena kita tahu Setelah Tengkula Langsung berangkat ke Provinsi-provinsi Pelabuhan Lampung Jakarta Surabaya Kenapa kita Tidak dorong mereka Untuk menjadi Fabrik kopi Yang siap Untuk diekspor Harusnya Saya pikir Itu lebih menjadi Solusi Jadi kita Di Asosiasi kopi Di komunitas-komunitas Kopi Kita sepakat Untuk Satu sama lain Kita mampir Kita saling beli Setidaknya itu Bisa menghidupi Satu sama lain Nah Karena kopi ini Baik untuk kesehatan Minumlah kopi Semacam banyaknya Cuma kalau minum gulanya Itu resiko sendiri Gitu kan Dan kemudian Minumlah kopi Yang berkualitas Kenapa? Karena Saat ini Yang bikin harga turut Sebenarnya Pasarnya juga Kita minta Harga kopi Dengan harga Yang serendah-rendahnya Ah Gak usah Kok kopinya mahal Misalnya Misalnya Ya kan? Ya udah Akhirnya Satu sama lain Pemilik Kedai kopi Menurunkan Harganya Ya kan? Ketika Kedai kopi Menurunkan harganya Harga Rosebin akan turun Harga greenbin akan turun Petani pun akan Asal-asalan So Kita Kita bicara petani Tapi kita maunya Yang murah-murah aja Gitu kan? Nah Jadi Kalau salah satu Saya bilang Seperti itu Karena mahasiswa Dituntut untuk Apa namanya itu Peran pengawasan Dan segala macamnya Yang kedua Kalau bagi saya Karena saya pernah juga Duduk di mahasiswa Ada satu hal yang mungkin Tidak pernah kita Demokan lah Bagaimana Kita menuntut kampus Untuk terlibat Dalam Riset-riset Yang berkaitan Dengan lingkungan Kampus harus melakukan Penelitian-penelitian Yang memang fokus Di situ Kita pilih salah satu Mungkin kopi Yang akan kita prioritaskan Oke Kampus harus punya prioritas Bahwa KKN Dilakukan di Daerah-daerah Penghasil kopi Misalnya Mungkin hal-hal yang seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih